Terima kasih. Terus gue rebranding jadi Yesa Productions di 2021 ini dan ya gue memutuskan untuk pindah haluan dan akhirnya ketemulah gue disini padahal sebenernya gue juga bingung kenapa gue bisa tiba-tiba loncat jadi reviewer sinetron tapi ya mungkin jiwa reviewer gue masih ada kali ya makanya gue jadi reviewer sinetron sekarang. Anyway gue udah mulai nge-review dari jendela SMP itu di Instagram gue dari sebulan yang lalu lah sekitar pertengahan bulan Juli. Jadi temen-temen bisa langsung cek ke Instagram gue disini nih itu gue bikinnya daily gak tiap hari sih tapi adalah gue update seminggu tuh dua atau tiga kali dan itu bisa lebih apa ya lebih representatif lah mungkin karena lebih cepet daripada harus nungguin ini. Tapi gue coba untuk bikin video ini seminggu sekali jadi kita bisa catch up disini tentang apa aja sih yang ada di dari jendela SMP selama seminggu ke belakang gitu. Dan di video pertama gue di Yesa Productions itu gue wawancara, sebenernya gak wawancara sih gue kayak ngobrol banyak sama Jevan, Beben. Dan temen-temen bisa langsung cek disini perbincangan gue sama Jevan. So ya let's start. Gue udah bikin post kemarin sore di Instagram gue tentang hal ini dan gue minta pendapat temen-temen tentang gimana sih menurut kalian soal affairnya Cumi dan Lily ini. Gue sebenernya mau pake bahasa perselingkuhan cuma kayak mungkin agak sedikit vulgar ya jadi gue ganti aja pake affair. Sebenernya kenapa sih perselingkuhan ini kok disetujuin sama netizen karena gue kan tiap hari baca hari-hari gitu post diexplore semuanya itu kayak merasa bahwa Cumi dan Lily ada pasangan couple yang fenomenal luar biasa di dari jendela SMP. So sebelum itu, itu nanti terakhir, we will save the best for the last. Tapi gue akan mulai dulu dengan beberapa hal yang terjadi, yang currently happening di universe-nya dari jendela SMP. Oke, yang pertama adalah Wulan hilang karena kecelakaan sama Joko waktu mereka mau pergi. Sebenernya itu ceritanya Joko mau nembak Wulan tapi kemudian di perjalanan Joko sama Wulan ketemu sama Bu Inah and then Joko kabur karena gak mau nanti Wulan diomil-omilin lagi sama Bu Inah. Terus akhirnya mereka kecelakaan dan Wulan hilang. Ceritanya tuh Wulan dia mau cari pertolongan buat Joko tapi kemudian Wulan kecebur dan akhirnya malah Wulannya hilang, Jokonya selamat gitu. Ya sebenernya ini adalah salah satu cara untuk si Sandrina Michelle bisa cuti. Kemarin dia liburan ke Labuan Bajo dan ya mudah-mudahan Sandrina bisa menikmati liburannya. Meanwhile di universe dari jendela SMP, berapa hari setelah kecelakaan itu akhirnya gak berapa hari sih mungkin kayak sehari atau dua hari setelah kecelakaan itu. Pak Prapto dan yang lainnya dan Pak Surya juga mencari Joko dan Wulan, Jokonya ketemu tapi Wulannya gak ketemu dan akhirnya Tim Sar memutuskan untuk menghentikan pencarian. Ceritanya gitu dan akhirnya semua orang menganggap bahwa Wulan telah meninggal gitu. Dan di pikiran liar gue waktu itu, kasus ini tuh sebenernya sama kayak kasusnya si Pak Lukman gitu loh kayak kecelakaan, nyebur danau. Kita kira semua orang sudah, eh semua orang mengira bahwa Pak Lukman tuh sudah meninggal. Tau-taunya Pak Lukman itu malah ditemukan sama orang di kampung dan dia amnesia. Dan kejadian ini sebenernya mengingatkan kejadian Wulan itu sebenernya mengingatkan gue sama hal ini. Kenapa akhirnya gue sempat memprediksikan bahwa aduh jangan-jangan Wulan ini amnesia karena kasusnya sama kayak Pak Lukman. Tapi setelah dipikirkan lagi kayak gak mungkin juga gak sih? Maksudnya masa dua orang bisa amnesia? Joko udah amnesia terus Wulan juga amnesia terus gimana gitu? Kayak ya gitu gitu. So, akhirnya kita tahu bahwa Wulan itu gak amnesia dan ternyata dia ada sama Ibu Vivi. Dan ternyata Ibu Vivi ini dengan segala halusinasinya menganggap bahwa Wulan ini adalah gadis yang hilang. Terus akhirnya ya begitulah kita tahu akhirnya endingnya sampai akhirnya Ibu Vivi ngebakar rumahnya sendiri. Karena dia mau memusnahkan si Joko atau yang dia pikir adalah cowoknya si gadis. Karena dulu kan kita tahu bahwa permasalahannya adalah Ibu Vivi gak setuju sama percintaannya si gadis. Dan dia melihat bahwa Joko itu cowoknya si gadis dan akhirnya dia mau memusnahkan Joko. Eh, taunya Joko sama Wulan malah kabur dan yaudah gitu. Ya kita bisa lihat sekarang gimana mereka dan ini masih ongoing terus kita lihat kembalinya Wulan ke kehidupan mereka. Dan kembalinya Wulan ke kehidupan Joko dan teman-temannya ya kita tahu bahwa Bu Inah tidak merestui tentunya. Gak gue kadang-kadang suka bingung ya sama Bu Inah. Dia itu kan yang apa ya secara tidak langsung merugikan keluarganya Wulan kan. Karena dia ibunya Joko, Joko pergi sama Wulan sampai akhirnya mereka kecelakaan terus Wulan hilang berapa hari dan akhirnya Wulan bisa ditemukan sama Joko. Tapi malah Bu Inah yang marah-marah sama Bu Linda dan kayak doesn't make sense. Gimana sih maksudnya? Tapi yaudahlah ya memang dua orang ini udah kayak musuh buku yutan yang gak bisa dipisahkan, gak bisa dibikin akur apapun itulah udah. Oke, that's it about Joko dan Wulan. We will move to another story. Jadi gini sebenernya teman-teman kalau udah sinetron udah satu setengah tahun gitu ya lama begini. Itu dia biasanya subplotnya itu dia akan bergerak sendiri-sendiri. Jadi subplotnya akan bergerak sendiri-sendiri. Dan dia mungkin di satu waktu akan ketemu dengan main plot yaitu Joko dan Wulan. Tapi sering, bukan sering, most of the time itu subplot itu akan jalan sendiri-sendiri. Maksudnya gimana? Misalnya kehidupannya Dili sama Pak Bugi dan Gina itu jalan sendiri sih. Terus kehidupannya Cumi sama Lili jalan sendiri. Terus kehidupannya sekarang Surya sama Linda juga. Ya walaupun Surya sama Linda itu salah satu subplot yang pasti akan terus supporting main plot. Karena ya Bu Linda mamanya Wulan, terus juga Pak Surya mamanya Raquel. Eh kok mamanya sih, papanya Raquel. Jadi ya kita bisa melihat bahwa mungkin dua orang ini akan terus supporting main plot. Tapi yang gue pilih hari ini adalah empat topik ini Joko Wulan, Bili, Pak Bugi, Cumi sama Lili, dan Surya sama Linda. Yang menurut gue masih ongoing konflik sampai sekarang. Sebenarnya mungkin banyak ya, tapi oh iya lihat lagi yang gue lupa. Ada Zora, Roni, sama Santi, dan Raffi. Dan geng CG Boys mereka. Oke gue kayaknya sekarang mau bahas dulu soal CG Boys karena gue tiba-tiba kepikiran sama CG Boys. Gimana ya CG Boys itu sekarang gue liatnya mereka tuh kayak jadi penyemangatnya Roni. Karena liat aja deh kerja nih ngintilin Roni, ngintilin Roni. Nanti Roni ketemu sama Zora ngintilin Roni. Meanwhile sang ketua itu sedang dimabuk asmara. Jadi seringkali akhirnya tidak mengikuti kegeta-kegeta CG Boys gitu. Akhirnya mereka mencar gitu. Si Cumi dia ngurusin hubungan asmaranya sama Lili. Terus si siapa namanya? Si CG Boys sibuk heboh sama urusannya sama Zora, sama Roni gitu. Jadi kayak mereka misah itu yang gue liat. Ya jadi itu soal CG Boys dan soal Zora. Kemarin gue juga sempat bikin question box di Instagram. Gue nanya sebenernya Zora tuh antagonis atau protagonis sih? Well banyak yang bilang dia antagonis. Tapi ada juga yang bilang bahwa dia tuh sebenernya protagonis. Tapi dia tuh masih kayak labil gitu loh. Masih dipengaruhi sama orang-orang. Jadi dia tuh masih memanfaatkan keadaan untuk bisa mendapatkan Roni. Jadi sebenernya dia bukan antagonis. Cuma dia kayak lebih memanfaatkan keadaan karena dia tau dia gak pengen dapet Roni. So ya dia, ya begitulah. Dan kita bisa liat memang Zora tuh bukan antagonis lah. Buktinya dia mau akhirnya bantuin Raquel and the gang buat nge-post tentang hilangnya Wulan. Dan ya walaupun kita gak tau ya karena kemarin dia nge-post waktu Mimi sama pipinya Roni ngasih sumbangan. Kita gak tau motivasinya apa tapi ya bisa dimengerti sih as a content creator semua di-containin. Tapi ya that's it terus apalagi ya soal nah ini nih yang soal agak kontroversial sebenernya. Tapi gue akan coba senetral mungkin membahas ini dari kacamata gue soal Loli dan Indro. Jadi Loli dan Indro ini adalah definisi kakak kelas yang suka sama adek kelas. Dan sekarang Loli udah berani terang-terangan. Jadi gimana ya? Ya I think emang si Loli lagi bucin-bucin nih sama Indro. Dan kita liat di beberapa kesempatan Indro juga udah mulai kayak merasa senang gitu dipuji sama Loli. Terus menikmati momen sama Loli. Ya sebenernya gue kayak yaudahlah ya sekarang di DJS itu kan kayak couple, katanya couple pada bubar semua kan. Si siapa si Lili sama Gino hampir bubar. Terus Joko Wulan gak jelas kabarnya. Roni Santi udah putus. Terus si Rindro juga kayaknya masih gitu-gitu aja. Tapi ya itu yang bikin DJS seru guys. Jadi kayak itu bumbu-bumbu kehidupan di DJS. Kayak kita bisa melihat bahwa tokoh itu berkembang. Ya karena kalau gak kayak gini ya gak bisa sejauh ini kita sampai di 500 episode gitu. Oh iya gue mau ngecapin selamat juga buat semua kru, buat om Indra, buat semua tim produksi udah nyampe 500 episode. Keren banget. Terus we'll move to about Surya dan Linda. Dari pertama kali pas Surya masuk ke DJS dan ketemu sama bu Linda itu gue kayak punya feeling wah ini orang berdua ini luar biasa nih. Jangan sampai di kesak cuyif cumi sama Lili. Kalian tau kan cumi sama Lili itu waktu pertama kali ketemu itu berantem mereka. Bahkan sampai Lili itu cuma satu-satunya orang yang berani ngelawan cumi. Gak gue tuh kadang-kadang bingung sama mereka gitu. Kok mereka tiba-tiba bisa deket aja sih kayak berawal dari si cumi ngebonceng Lili. Buat ngelihat sisi lain dari kehidupan geng motor karena dia mau Roni itu bisa balikkan sama Santi. Dan tiba-tiba ya terjadilah gitu sampai sekarang gitu. Oke kita balik dulu ke Surya sama Linda karena abis ini kita akan bahas yang seru itu. Jangan sampai mereka jadi ada bumbu-bumbu cinta. Lucu banget tau liat mereka itu kayak manggillah lu gue gitu kayak udah tua ya udah bapak-bapak ibu-ibu tapi masih manggilnya kayak lu gue. Terus mereka juga punya anak dan anaknya seumuran terus manggillah lu gue gitu. Dan sering banget berantem tapi Ibu Linda kayak udah mulai lulu sih di berapa sisi pas liat Pak Surya. Jadi we'll see kelanjutan kehidupan mereka. Oh iya masih ada satu lagi sebelum kita bahas cumi sama Lili yang terakhir adalah Billy sama Pak Bugi. Akhirnya konflik yang terlama yang di DJS akhirnya terbongkar juga karena jujur gue sempet agak skeptis kalau kasusnya Billy ini bakal ditutup. Karena Pak Bugi sempet ada di jajaran yang gak lanjutin ke era SMA tapi entah kenapa tiba-tiba masuk lagi dan jadi wakil kepala sekolah di Lima Sila. Dan akhirnya setelah itu gue memikirkan bahwa mungkin titik terang antara Pak Bugi dan Billy itu bisa ada. Dan akhirnya memang iya sekarang kita tahu bahwa Billy ini adalah adiknya Pak Bugi gitu. Dulu kan sempet ya Jojo yang dianggap adiknya Pak Bugi tapi ternyata kan gak jadi kan. Akhirnya Jojo ngaku gak jadi dan dia juga sempet curiga sama Billy tapi akhirnya karena udah pindah ke SMA jadi itu gak dilanjutin. Dan ternyata benar sekarang kita ketahu bahwa si Billy ini adiknya Pak Bugi gitu. Dan sama Gina ya pasti Billy akan, ya kemarin Billy juga udah bilang gue kayak akan ngalah gitu kalau misalnya Kak Gina itu ya buat Pak Bugi juga gue gak masalah gitu. Karena dia mungkin lebih layak dan ternyata Kak Gina kemarin waktu di cafe itu sama Pak Bugi dia ngeliat Billy boncengan sama Santi. Terus dia kayak itu Billy ya, Billy sama Santi. Terus gue kayak oke maksudnya gimana nih cemburu lu. Oke enough for this, we will close this session with the one and only Cumi dan Lily. Oke gue mau bacain dulu komentar-komentar netizen ya yang menarik hari ini dari kemarin. Dan terima kasih banget buat banyak banget gue kaget komentarnya ada 140 orang yang komentar. Enggak 144 komentar sih karena banyak juga yang nimpalin. Thank you so much for all the attention. Gue mulai dari ElwisKarmita underscore. Karena feel Cumi sama Lily dapet banget kalau kata gue mereka kalau acting natural banget jadi penonton juga ngeliatnya ikutan baper parah. Ya that's the reality dan ini gue lanjutin lagi ya karena pendapat gue nih sama nih sama. Yang selanjutnya. Gino sama Lily feelnya juga dapet dan bikin baper tapi kalau Lily sama Cumi lebih dapet lagi dan chemistry Lily Cumi bagus banget. Ya semua orang mengakui hal itu. Itu tadi bad way dari bunga.lily7. Oke ini ada dari djs.underscore damage. Karena chemistry mereka itu lebih ngena dan Cumi pun menurut aku anaknya lebih seru. Jadi gak ngebosenin gak kayak Gino yang selalu gitu-gitu aja dan kalau sama Cumi itu ada kocaknya juga. Sedangkan kalau Gino itu, sedangkan sama Gino itu cuman kayak uwo moment. Jadi kayak agak ngebosenin gitu tapi menurut aku pribadi ya guys. Ya itu bisa diterima, itu bisa diterima karena gue ngerasa juga kalau, tapi sebenernya ya waktu gue pertama kali bikin review DJS yang episode 446 itu. Gino itu adalah satu-satunya cowok yang apa ya, dia tuh support banget Lily gitu loh. Kita tahu di saat itu Lily masih lagi ngedown banget karena dia abis ketahuan bahwa dia menyembunyikan rahasia kolapsenya Joko. Tapi Gino selalu ada gitu di sisinya Lily, dia selalu support Lily, dia gak peduli tapi dia tetap support Lily gitu. So sebenernya disitu mungkin banyak orang lupa ya dan gue liat disitu tuh luar biasa gitu Gino sama Lily dan akhirnya Lily bisa berhasil balik lagi kayak sekarang. Itu kayak karena Gino gitu. Jadi halo Lily jangan lupa itu. Terus apalagi ya, oke ini ada yang menarik nih, ah gah shop 07. Sebenernya netizen dukung karena chemistry dan feel acting mereka dapet banget. Gak membenarkan perselingkuhan ya tapi kita suka chemistry dan perang mereka dapet banget. Sebenernya mau dunia drama, film Hollywood, Bollywood, Korea selagi aktimen kamu muka mau antagonis sekalipun pasti bisa memikirkan penonton. Well sebenernya ngomongin soal perselingkuhan gue juga gak ngerti sama Cumi. Cumi tuh orang yang ngegebukin Raffi loh. Cumi dia ngegebukin Raffi kenapa? Karena Raffi itu dianggap nikung Roni. Halo Bapak Cumi, Bapak Cumi, Gonzales, Pardede, Anda itu ngegebukin orang padahal Anda sekarang ada di posisinya Raffi. Bahkan Anda sekarang mau nembak si Lili dan terang-terangan gitu kalau Raffi mungkin dia menyimpan rasa gitu sama si Santi. Tapi Anda Bapak Cumi, Anda itu malah terang-terangan gimana sih Anda Bapak Cumi? Well sebenernya banyak yang gak setuju juga perselingkuhan. Gue kasihan sih sama Jino. Berapa kali dibohongin sama Lili. Even terakhir kemarin Lili dapet mobil orang pertama yang diajakin naik siapa? Kalian tau jawabannya. Jadi bukan Jino tapi malah orang itu yang diajakinnya kayak... Oke Lili, tolong Anda pilih satu dong. Kayak asian banget sih Jino asli gue sebagai cowok. Gue kayak ah. Oke ini ada nih menarik nih. Nah Yara underscore Aisyah. Pesan buat Lili, satu kerajaan gak boleh ada dua raja. Begitu juga hati gak bisa mencintai dua orang dalam satu masa. Pasti akan ada yang terluka jadi pilihlah orang yang sering ada buat kamu ketika dipojokkan oleh orang-orang. Nah that's it, that's it, that is the point. Maksud gue ini yang dari tadi gue ngomongin tentang waktu si Lili itu bener-bener dijauhin sama semua temen-temennya. Yang ada buat dia siapa? Jino. Gue rasa itu aja cukup untuk episode pertama ini. Sekarang gitu terima kasih temen-temen selamat kenal juga yang buat yang baru join channel ini baru lihat gue. Gue bisa di reach di instagram at yahudadotgilbert. Disitu yang tadi gue bilang gue ngonten harian jadi mungkin temen-temen bisa dapat insightnya lebih cepat dari sana. So ya kita ketemu di episode selanjutnya hopefully minggu depan. So ya kita ketemu di episode selanjutnya.